Pemirsa Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Jakarta Selatan minggu pagi menggelar sholat Idul Adha satu hari lebih cepat dari yang ditetapkan oleh pemerintah. 10.000 jemaah dari Jabodetabek memanati hingga area luar masjid. Pemirsa pengurus Masjid Agung Al-Azhar yang ada di Kebayoran Baru Jakarta Selatan melaksanakan sholat Idul Adha satu hari lebih cepat dari yang ditetapkan pemerintah, yakni pada hari ini tanggal 16 Juni 2024. Seperti diketahui bahwasannya Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar ini merujuk kepada keputusan pengurus takmir masjid yang mana menjadikan rujukan untuk ibadah wukuf di Arafah yang dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Juni 2024 sehingga Idul Adha jatuh pada hari ini ataupun sama dengan keputusan pemerintah Arab Saudi. Berdasarkan pemantauan kami, lebih dari 10.000 jemaah dari berbagai wilayah aglomerasi yang ada di Jabodetabek ini sudah tiba dan juga berbondong-bondong secara bertahap ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat Id baik di selasar dalam maupun juga selasar luar. Sejumlah persiapan memang sudah dilakukan satu hari menjelang pelaksanaan ibadah sholat Id dan informasi yang kami dapat memang lebih dari 10.000 jemaah yang hadir pada hari ini dari total kapasitas selasar dalam dan juga selasar luar ini mencapai 12 sampai dengan 13.000 jemaah. Kemudian untuk pelaksanaan kurban diinformasikan bahwa akan tetap dilakukan sama pada esok hari Senin 17 Juni 2024 sama dengan pelaksanaan sholat Id ataupun juga pelaksanaan idul adha yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dan informasi terakhir ada sekitar lebih dari 13 sapi dan juga 7 kambing sampai dengan pagi hari ini yang nantinya akan disembelih pada esok hari. Kementerian Agama Republik Indonesia juga mengimbau agar masyarakat ini memandang perbedaan pelaksanaan idul adha dan lebih mengedepankan kepada makna uhwah islamiyah persatuan dan juga harmonisasi serta toleransi dari setiap perbedaan yang ada. Dari Jakarta, Camar Haenda, Indra Purnama, AINYUS melaporkan.